Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Semoga selalu sehat dan selalu semangat Ketemu lagi sama aku ibu rumah tangga Dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru Atau motivasi dalam bersih-bersih rumah Kalian berada di channel yang pas Karena ada aku disini Yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua Dijamin setelah nonton video aku Kalian semua akan kembali bersemangat Untuk yang sudah berumah tangga seperti aku Mengatur keuangan untuk keperluan belanja Baik belanja bulanan, belanja mingguan Atau belanja harian Itu sangat penting loh teman-teman Yang namanya belanja pastinya Menjadi hal yang paling menyenangkan Tapi kalau kita lakukan tanpa terencana Justru semua itu akan menjadi bencana Tentunya bencana disini Bencana keuangan ya Namun teman-teman tenang saja Di video kali ini aku mau berbagi tips Kepada kalian semua Tips belanja sayuran Setiap minggu Supaya tidak bikin dompet kita menjerit Nah ilmu ini tuh Aku ambil dari artikel-artikel Yang pernah aku baca Dan juga dari youtube-youtube Yang pernah aku tonton Dan dari tips ini juga Aku udah praktekan akhir-akhir ini loh teman-teman Dan itu tuh terbukti banget Dan supaya ilmunya makin bermanfaat Untuk aku dan untuk semuanya Disini aku mau berbagi kepada teman-teman semua Yaitu tips belanja sayuran mingguan Supaya hemat Nah apa aja itu Tonton terus videonya sampai akhir ya teman-teman Setelah pulang dari tukang sayur Aku langsung bongkar perikanan Sama daging ayam disini Nah setelah aku cuci bersih Aku lumuri dengan jeruk nipis Supaya bau amisnya itu hilang ya teman-teman Nah untuk cumi-cumi Udah tadi aku bersihkan dalemannya Supaya gak bau busuk gitu ya Supaya awet disimpan di kulkas Untuk ikan eteman juga Aku bersihkan dalemannya itu Sampai benar-benar bersih Dan ini sebagian ikan terinya Aku pepes ya untuk hari ini teman-teman Nah ini selanjutnya Aku bongkar belanjaan mingguan aku Nah rencananya aku itu Mau belanja itu sekarang Satu bulan tiga kali Jadinya untuk sepuluh hari gitu ya teman-teman Nah kita langsung ke tips Belanja sayuran mingguan Supaya hemat Nah yang pertama Kita itu harus rencanakan Memasak Sampai Sesuai rencana kita Mau satu minggu Mau dua minggu Atau misalkan mau sepuluh hari Jangan lupa Ajak diskusi Anak berserta suami Dalam menentukan menu Dalam satu minggu Atau dalam sepuluh hari tersebut Karena supaya Menghindari makanan itu Pubazir gitu ya teman-teman Supaya mereka semua benar-benar Request makanan Yang mereka sukai Dan yang paling penting Kita itu harus Perhatikan segi nutrisinya ya Pokoknya disini Ibu rumah tangga itu Dituntut untuk Sekreatif mungkin ya teman-teman Dan tentunya Dengan Cara kita berhemat juga Nah kemudian Tips yang kedua Supaya belanja mingguan kita itu Hemat Gak mau bazir Nah periksa makanan Yang tersisa di dapur Dan juga kulkas Jadi sebelum berangkat itu Kita periksa-periksa ya teman-teman Cek dulu Bumbu apa yang masih ada Kemudian yang tidak ada Terus di kulkas juga sama Kita harus periksa semuanya Jangan sampai kita Berangkat ke pasar Kemudian pas pulang Ternyata Makanannya masih ada gitu Sayurannya masih ada Nah disini juga Kita cek Kira-kira Sayuran apa yang kita Beli terlalu banyak Itu di Minggu yang lalu Sehingga Kedepannya itu Perkiraan kita itu pas Lalu tips yang selanjutnya Yaitu Kita itu harus Memisahkan budget belanja harian Belanja mingguan Dan juga belanja bulanan Jadi kita harus Bisa Harus cerdas gitu ya Mengatur pengeluaran belanja Supaya kita bisa mengukur Seberapa besar pengeluaran Dan seberapa budget yang dibutuhkan Untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita Dalam satu minggu ke depan Lalu tips yang selanjutnya Kita itu harus membuat list belanja Dan membawa uang Pokoknya yang secukupnya saja ya Teman-teman Jadi setelah tadi kita Melakukan Rencana keuangan Kita udah pisah-pisah nih Teman-teman Uang belanja untuk bulanan Uang belanja untuk Mingguan Atau harian Nah Setelah itu Kita mendata Sayuran apa aja Yang mau dibeli gitu Teman-teman Buat catatan kecil Supaya tidak lupa Karena kalau kita lupa Apa yang harus kita beli Otomatis kita harus Pulang pergi Ke pasar lagi Dan itu tuh Berarti Tidak hemat lagi ya Teman-teman Karena kita harus Mengeluarkan kembali Transport gitu Dan untuk menghindari Belanja kita Di luar anggaran Jadi sebelum Berangkat itu Kita pokoknya Harus punya catatan dulu Dan bawalah uang Secukupnya Saja Apalagi kan Emak-emak itu Suka kalap ya Teman-teman Kalau mau ke pasar Rencananya beli apa Gitu Ternyata sampai ke pasar Belok Misalkan ke toko Bunga-bunga Nah Ayo siapa yang Kayak gitu Teman-teman Nah untuk menghindari Semua itu Jadi kita harus Benar-benar Punya catatan Dari rumah Dan membawa uang Yang secukupnya Saja Tips yang selanjutnya Kita itu Kalau bisa Gitu ya Teman-teman Belanjanya itu Di pasar tradisional Karena itu Lebih murah Apalagi Emak-emak Yang jago nawar Dan juga Pandai memilih Gitu Emang sih Kalau ke pasar itu Pastinya becek Dempet-dempetan Gitu ya Teman-teman Tapi kalau di pasar itu Kita bisa Memilih sayuran Kemudian Harganya juga Pasti lebih Miring ya Teman-teman Jadinya lebih Hemat gitu Nah kemudian Cara kita Supaya hemat Belanja mingguan Nah yang Terakhir itu Dikemasnya itu Dengan metode Food Preparation Caranya mudah kok Teman-teman Kita tinggal Siapkan Wadah yang Kedap udara Yang ada tutupnya Seperti ini Pokoknya Bisa pakai Apa aja Yang penting Si wadah itu Kedap sama udara Gitu Biar sayurannya Tidak cepat Busuk Nah kita Juga mempersiapkan Sebagai alasnya Itu Bisa tisu Yang khusus Untuk Makanan Bisa juga Koran Atau kertas Yang lain Pokoknya Yang penting Bisa menyerap Air Kadar air Di dalam sayuran Itu Nah untuk Sayur-sayuran Ijo Seperti ini Teman-teman Tidak usah Dicuci terlebih dahulu Langsung aja Kita masukkan Ke wadah Nah kalau Mau misalkan Dipotong-potong Dulu Gak apa-apa Dan seperti yang Daun singkong Atau kangkung Seperti ini Cukup kita Potek-potekin Aja ya Teman-teman Memang Rasanya itu Repot ya Cuma Satu kali aja Kok teman-teman Yang seperti ininya Biasanya Biasanya Aku lakukan Di waktu Yang benar-benar Senggang Meluangkan Waktu Untuk Mempersiapkan Semua ini Biar nanti Pas kita Masak itu Langsung Jadi lebih cepat Gitu ya Teman-teman Dan kalau Untuk Ikan Biasanya Aku cuci dulu Seperti yang Di awal Video tadi Aku cuci Dan aku bersihkan Sampai ke Daleman-dalamannya Itu ya Biar Tidak cepat Busuk Gitu Nah Yang selanjutnya Untuk Bawang Dan Rimpang-rimpangan Kayak gini Aku gak masukin Ke dalam Kulkas Aku biarkan Saja Di udara Yang terbuka Kentang juga ya Teman-teman Pokoknya Untuk Kentang Bawang Bombay Sama Pokoknya Perbawangan Sereh juga Enggak Aku masukin Ke kulkas Nah itu tuh Lumayan Awet Seperti Jahe Terus Kencur Atau Misalkan Kunyit Itu tuh Awet Di Udara Terbuka Juga Nah Kacang ini Juga Kita langsung Buka Saja Dan Nanti Pas Kita Masak Itu Jadi Lebih Cepet Gitu Ya Teman-teman Karena Kita sudah Persiapkan Sebelumnya Dan Yang penting Lagi Yang perlu Diingat Kita itu Gak boleh Mencampur Adukan Sayuran Jadi Jadi Kita Tempatkan Di Wadah Sesuai Dengan Jenisnya Saja Kalau Misalkan Kangkung Udah Jadi Wadah Yang Satu Dan Jangan Disatukan Apalagi Antara Sayuran Yang Lembek Sama Sayuran Yang Keras Seperti Jagung Atau Misalkan Apa Saja Jangan Dicampur Dengan Sayuran Yang Lembek Karena Nantinya Bisa Merusak Alhamdulillah Inilah Sayuran Yang Aku Beli Untuk Sepuluh Hari Kedepan Ada Protein Terutama Yang Paling Banyak Sayur Sayur Dan Mudah Mudahan Ini Cukup Untuk Sepuluh Hari Kedepannya Disini Aku Beli Telur Sebenarnya Cuma Tidak Aku Video Saja Dan Tadinya Aku Mau Beli Tahu Tapi Kebetulan Si tahu Itu Mau Ada Yang Ngasih Saudara Yang Punya Pabrik Tahu Jadinya Aku Tidak Beli Alhamdulillah Setelah Semua Ini Beres Tinggal Kita Tutup Saja Teman Teman Yang Nantinya Akan Dimasukkan Kedalam Kulkas Supaya Lebih Awet Dan Alhamdulillah Ini Setelah Aku Praktekan Selama Berbulan Bulan Yang Lalu Sudah Lama Aku Praktekan Semua Ini Teman Teman Alhamdulillah Hasilnya Sayurannya Awet Sampai Dua Minggu Masih Awet Dan Aku Biasanya Dahulukan Sayur-sayuran Yang Memang Cepat Layu Kayak Bayam Kangkung Kangkung Sayur-sayuran Ijo Itu Didahulukan Nah Kalau Misalkan Untuk Ikan Biasanya Ikan Itu Aku Bagi-bagi Gitu Teman-teman Ada Yang Untuk Sehari Dua Hari Aku Taroknya Di Pliser Bawah Dan Kalau Untuk Dalam Jangka Lama Seperti Ini Aku Taroknya Di Pliser Atas Biar Beku Dan Di Wadahnya Juga Aku Simpan Di Beberapa Wadah Supaya Nantinya Ngambil Untuk Satu Kali Satu Kali Nah Sebelum Aku Masukkan Semua Sayur-sayurannya Disini Aku Bersihkan Kulkasnya Terlebih Dahulu Walaupun Kita Nyimpennya Di Wadah Tapi Tetap Saja Suka Ada Kotoran Kotoran Gitu Ke Alas Alas Kulkasnya Ini Nah Ini Cuma Dilap Dilap Gini Aja Teman Teman Alhamdulillah Kalau Setiap Rutin Setiap Minggu Minimalnya Itu Maka Kulkas Itu Akan Bersih Bebas Dari Bau Dan Juga Bebas Dari Bakteri Tentunya Alhamdulillah Hidup Sehat Ya Teman Teman Pokoknya Kita Luangkan Waktu Satu Minggu Itu Satu Kali Gitu Atau Sepuluh Hari Satu Kali Untuk Menyiapkan Bahan Makanan Kita Atau Food Preparation Ini Supaya Nanti Kitanya Lebih Tenang Gitu Ya Dan Juga Kita Bersihkan Kulkas Ini Harus Rutin Jangan Jangan Sampai Di Kulkas Penuh Dengan Makanan Makanan Sisa Yang Sudah Busuk Gitu Ya Teman Teman Pokoknya Ibu rumah Tangga Itu Harus Benar Benar Bisa Membagi Waktu Gitu Karena Pekerjaan Itu Kalau Bukan Kita Yang Ngerjain Siapa Lagi Gitu Ya Teman Teman Jadi Ibu rumah Tangga Itu Harus Kuat Harus Selalu Energi Harus Selalu Semangat Tentunya Alhamdulillah Ini Semuanya Sudah Mau Aku Masukin Kedalam Kulkas Nah Setiap Setelah Belanja Mingguan Ini Kulkas Itu Terasa Kecil Ya Teman Teman Karena Emang Penuh Gitu Dan Nanti Kalau Misalkan Akhir Pekan Lagi Kulkas Itu Terasa Terlalu Gede Gitu Karena Kosong Lompong Dengan Metode Seperti Ini Kesegaran Bahan Makanan Itu Seperti Sayur Ikan Dan Juga Daging Itu Akan Selalu Terjaga Kesegarannya Ya Teman Teman Dan Satu Lagi Aku Lupa Mengingatkan Bahwa Daging Yang Merah Itu Seperti Daging Sapi Itu Jangan Dicuci Terlebih Dahulu Ya Nah Semoga Tips Belanja Sayuran Mingguan Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Dengan Merencarakan Segala Sesuatunya Termasuk Urusan Belanja Kita Sebagai Ibu Rumah Tangga Bisa Menghindari Pembengkakan Anggaran Yang Tidak Semestinya Semoga Video Aku Ini Bermanfaat Ya Teman Teman Orang Ikhlas Rejekinya Deras Orang Tulus Rejekinya Tak Terputus Semoga Yang Nonton Video Aku Rejekinya Deras Dan Tak Terputus Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh